Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bagaimana jarak menghormati ilmu? Ini fasal sendiri nih Pak Faslut fitatiyi bin ilmi wa ahli Fasal di dalam menerangkan tentang menghormati ilmu Dan menghormati ahli ilmu Bisa jadi Belum ada keberkahan ilmu kita Belum manfaat ilmu kita Karena kita belum menghormati ilmu Kita belum menghormati ilmu Kita belum menghormati ahli ilmu Masya Allah Fasal fil jidi wal mu'atamati wal hirmati Dan juga Fasal fil jidi Di dalam sumbuhan Kesumbuhan di dalam menerangkan Wal mu'atamati wal hirmati Dan juga masalah mu'atamah kekekalan Kenistikamah di dalam menerangkan ilmu Wal hirmat dan juga semangat di dalam keinginan yang kuat di dalam menerangkan ilmu Fasal ilmu menjelaskan kita Bahwa di dalam menerangkan ilmu untuk meraih daripada ilmu yang manfaat itu Harus ada kesumbuhan di dalam dirinya Wal mu'atamah Ada istiqomah Ada istiqomah Ada Apa dong yang istiqomah itu Continue 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 Apa continue itu? Terus menerus Ini Malum ini kaji Malum besok Iya malum besok Gagak kaji Gagak kaji Bukan mu'atamah Jadi kalau mau menerangkan itu Karena keistikomahan ini Khairul bin alfiqawah Istiqomah itu lebih baik daripada seribu kebaikan kemuliaan Untuk mencapai keistikomahan ini berapa? Tentang hanya pujian ya Tidak bisa menjadi orang yang apalagi jadi ahli istiqomah Berarti Puasa mengajarin kita untuk istiqomah Pelajar kuasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disimpin dalam kehidupan Puasa Memang belum waktunya buka Jangan Dia akan buka Biarkan kita lapar banget Biarkan kita halus banget Boleh gak buka? Gak boleh kita buka Diajarkan kita untuk bisa ketabaran keistikomahan Dalam diri ini Apalagi dalam menuntut ilmu Perlu keistikomahan Ada sakinah namanya Ada ketenangan Jadi pesan banget Saya punya orang tua itu Ya kata beliau Ya ampun Saya punya orang tua Jadi Sakinah di dalam menuntut ilmu Tumbuhkan Sakinah di dalam diri ini Tentang Sakinah bukan hanya ada di rumah tangga Selama ini kita selalu minta Supaya rumah tangga kita Terus Mau ada Sakinah apa Sakinah? Bahwa ini ambil Sakinah Ya mau ada Sakinah apa? Tahu Sakinah di berjalan Sakinah Sakinah Tapi gak gak tahu Sakinah Sakinah itu ketenangan Ketenangan Jahat Ketenangan Untuk bisa mendapatkan itu Salatnya dua Mawadah Untuk bisa Untuk bisa Ketekulkan Sakinah Di dalam rumah tangga Harus ada Mawadah Apa Mawadah? Cinta Tumbuhkan cinta Di dalam rumah tangga kita Bohong Orang bisa menjadikan Rumah tangga Sakinah Kalau istri Tidak mencintai suami Suami tidak mencintai Isri Harus ada cinta Di dalam Tidak murid Ada dusta Mawadah Tunguhin Sarat Sakinah Harus ada Mawadah Cinta Tunguh Bagaimana cara menumbuhkan cinta? Nabi Tuhan Jangan sekali-kali menumbuhkan cinta itu Dengan materinya Karena cinta itu ada di hati Wah Bagaimana supaya Bini kita cinta Kita sayang kita Kita berikan materi Supaya di amat Seminggu sekali Kita kasih Pas 25 gram Ya Bini dikasih 25 gram Satu sekali Kira-kira Saya akan dibangin Ini minggu pertama Kita kasih 25 gram Ya Allah Kasih Ya Allah Ya Allah Disini Ya Allah Minggu kedua Kita kasih Kita berikan materi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kampak cinta Nabi Tuhan Minggu ketiga Kita kasih Kampak Mabak 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 Minggu keempat Kita Kenasih Ya Apa Mimpi Itu Jangan Jangan Pakai itu Lihat Nabi Muhammad Ya Kalau bicara Nuh Sederhana Nabi Muhammad Sejarah Masjid ini lebih besar Daripada rumahnya Nabi Muhammad Masjid ini lebih besar Daripada rumahnya Nabi Muhammad Kalau kita Datang sekarang Kepat Masjid Nabawi Itulah rumah Nabi Muhammad Kecil Dengan kecilnya rumah Nabi Muhammad Tapi dalam rumah Yang sederhana itu Ada satu kalimat Indah Luar dari mulut Nabi Muhammad Baiti Jangan Rumah tak Gak kulaksana Surda Bagiku Loh Muhammad Ternyata Keindahan Surga Kelimatan Surga Bisa Diciptakan oleh Nabi Muhammad Walaupun rumahnya Tidak berantai Dua Dan tiga Walaupun rumahnya Tidak sebesar Seribu Harta Tiga Tapi Nabi Muhammad Bisa menciptakan Itu Ini yang Mesti kita cari Kenapa Ada 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 Cinta Di dalam Ditubukan Cinta Bagaimana Siti Al-Islam Bisa cinta Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Cinta Kepada Masya Allah Membukas Siti Aisyah Sehari Nabi Musik Nabis Dia Kalau dia Tidak ketemu Mataji Muhammad Rindunya Rindunya Buat Rindu 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 Sehari Jika Pula Beri Kshantan Beri Kshantan Beri Kshantan Terima Ada pasal yang menjelaskan Tentang permulaan Pelajaran itu Di bidaya Di sabat Wakadrihi Wakadrihi Permulaannya ini Apa yang mesti dimulai Pelajaran apa kira-kira Jangan kita Quran belum bisa Ini belum paham Baca kitab ya Budiknya bukan Bukan itu kitab Lu aja paham Tafsil Bacanya ini belum paham Ini belum paham Jangan Mesti di lihat Kondisi kita Paham itu maksudnya Jangan terlalu tinggi dulu Pelajarin dan sesuai Vibidaya Vibidaya Wakadrihi Kadarnya kita Kemampuannya kita Darum menutup yang punya Jangan yang minta Di diri Ini demen banget Bawa kitab yang gede-gede Bacanya Betul bisa Bawa kitab gede-gede Bukan Masya Allah Guru ador Ngajinya rajin Oh kita Sudah kayak ustaz Paketak Kalau kagetnya Oh kita Kedek-edek Bukan Masya Allah Luar biasa Masya Kemana Masya Allah Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak ada pincer Nggak dia Apa Anaknya ustaz Dibing itu Dibing itu Dibing itu Dibing itu Gaya ini Ustaz ini Ya Allah Cekap banget Orang Pakaian Tiap hari Pake baju Tok Pake ini Jadi emang itu Bagus banget Karena kelihatannya Bener Bener Baca kitab Bawa kitab Masya Allah Satu hari Datang ke rumah ustaz Pengen Temu aja Dua ini Datang ke rumah ustaz Karena rumah ustaz Ustaz Ketar masuk Bukan pintu Artinya Tidak langsung Dia ingin Ditemenin dulu Rumah ustaz Dia ajak Ngobrol Bimung Apa Ngobong-ngobong Ngobong Ngobong Angkatnya Kalau siapa Lain Ya Allah Saking bingung Apa Tapi dia Nanya Maaf Dia Kalau disini Sudah Dipatah Apa Ya Itu Hidup Dua Gede Seperti Jumat Hari Apa Ya Diterima Ya Diajarin Kita Disini Jadi Ada Satu Pasal Di Bidayah Kisah Apa Wakan Di Hidup Di Ya Ada Satu Pasal Di Dalam Menjelaskan Daripada Permulaannya Bahkan Diawali Dengan Hari Apa Mulainya Kitabnya Kitab Apa Kemampuannya Tentang 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 Banyak Orang Orang Dulu Kenapa Aku Yang Mau Bangun Rumah Mau Bangun Baru Mau Kerja Mau Usaha Mau Belajar Mau Tawakul Selanjutnya Ada Fahsa Tentang Tawakal Yaitu Bertawakal Kepada Allah Dalam Menonton Ilmu Harus Ada Tawakal Berserah Diri Kepada Allah S.W.T Jangan Naji Naji Masih Bidung Ya Allah Besok Bagaimana 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 Tuh Kita Gak Boleh Kita Masih Bikir Ini Masih Bikir Bukan Mohon Maaf Maaf Ini Orang Yang Nuntut Dijamin Disgini Oleh Allah Makanya Bagaimana Sendiri Pas Rasul Fidtawakuli Pasal Tentang Menerangkan Tawakal Di dalam Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Itu Harus Ada Tawakal Harus Terangkan Diri Kita Kepada Allah S.W.T Jangan Bagi Dipikir Yang Lain Lain Ya Ntar Allah Tugas Nah Itu Mata Allah Yang Ingin Gak Gak Susah Demi Allah Gak Susah Dijamin Banyak Habis Ini Bahwa Di dalam Kitab Ini Ada Beberapa Pasal Pasal Isinya Pasal Pasal Fasal Fis Wakti Tashili Dan Juga Nanti Ada Fasal Di Dalam Tentang Menerangkan Waktu Untuk Menghasilkan Ilmu Haji Di Berapa Dulu Ada Di rumah Saya Orang Tua Saya Nganjar Saya Masih Kecil Dulu Allah Satu Satu Pada Ini Pada Peninggal Naji Jum 2 Malam Baru Puli Naji Di rumah Oke Mereka Naji 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 Masya Masya Allah Di Badan Naji Saya Tahrul Sabini Madariya Wala Subakar Moser Buat Ria Untuk Dipesan Saya Naji Mampu Tua Itu Jum 2 Malam Dia Berdua Seperti Kamu Bisa Laku Naji Itu Kayak Kayak Emang Berdua Bikur Bikur Ada Yang Lain Fasnud Fisafakot Iwan Masihah Safakot Itu Menyatakan Safakot Kasih Sayang Orang Orang Menuntut Iwan Harus Ada Kasih Sayang Bagaimana Cara Ada Kita Bawa Kitabnya Bagaimana Cara Kita Naji Duduknya Bagaimana Cara Kita Itu Namanya Kasih Sayang Ada Orang Naji Bawa Tas Kemudian Tahu Dibawa Jok Motor Kita Dudukin Padahal Tafsir Padahal Hadis Padahal Apa Ini Tidak Ada Kasih Sayang Kalau Bisa Cari Tepat Yang Lebih Bagaimana Cara Bawanya Bawa Kitabnya Cara Jawanya Menuntut Ilmu Nanti Dijerasi Bagaimana Jalan Kalau Bersama Dengan Guru Apakah Sebelah Kanan Apakah Di depan Apakah Di belakang Ini Dihari Jadi Banyak Orang Yang Tidak Mendapatkan Ilmu Kemanfaatkan Ilmu Karena Jawanya Salah Ini Pengarang Mencoba Untuk Memberikan Jalan Yang Terbaik Supaya Kita Bisa Manfaat Ilmu Supaya Kita Berkah Ilmu Kalau Sudah Diamarin Ya Pasti Terbaik Di dalam Fasal Ini Di dalam Kitab Ini Juga Ada Fasal Tentang Mengambil Faedah Mengambil Faedah Itu Dari Mana Apa Dari Guru Ajar Dari Faedah Faedah Yang Lain Tadi Bisa Dari Teman Habis Naji Muzakara Misalnya Kita Muzakara Karena Hidupnya Ilmu itu Hayat Untuk Ilmu Muzakara Jadi Hidupnya Ilmu itu Harus Dengan Muzakara Habis Ambil Faedah Bukan Dari Guru Tapi Dari Yang Lain Fasal Fil Warah Hal Ta'ad Dumi Dan Juga Fasal Di Dalam Fasal Iditi Dalam Kitab Ini Buat Orang Yang Menonton Ilmu Ada Satu Fasal Yang Menjelaskan Dengan Al Warah Hal Ta'ad Harus Ada Sifat Warah Di Dalam Belajar Bum Sifat Warah Apa yang Dimaksud Dengan Warah Warah Itu Apa Api Itu Warah Namanya Ta'ud Subuhan Khaufan Minal Wukuni Fir Muharram Dia Meninggalkan Perkara-perkara Yang Subhan Karena Takut Jatuh Kepada Yang Warah Jangan Kepanya Warah Yang Subhan Hanya Tuh Warah Namanya Hati-hati Orang Yang Menuntut Ilmu Itu Makanannya Kita Jelasin Betapa Imam Abu Hanifah Berusaha Untuk Tidak Makan Maaf Maaf Beribu Maaf Ini Kita Bari Sini Kita Imam Abu Hanifah Tidak Berani Makanan-makanan Yang Masak Dia Selalu Bikin Makanan Yang Diri Dan Sebagainya Kenapa Karena Bisa Nyari Mereka Cara Masak Yang Salah Cara Ini Yang 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 Salah Nggak Hati-hati Dan Sebagainya Nah Itu Ada Wahab Di Sini Jadi Dalam Fasal Ini Pun Juga Ada Fasal Yang Menerangkan Buat Orang Yang Menonton Ilmu Selanjutnya Selanjutnya Ada Fasal Di Dalam Menerangkan Perkara Yang Dapat Mewadiskan Hafalan Dan Juga Yang Menyebabkan Lupa Ada Fasal Sendiri Apa Kira-kira Yang Bisa Menyebabkan Orang Gampang Apa Apa Juga Perkara Yang Menyebabkan Kita Gampang Apa Nih Makanannya Dan Sebagainya Kenapa Ini Yang Rafal Susah Lupa Dapat Ini Yang Lupa Dapat Yang Ini Lupa Itu Begitu Masya Allah Baca Uli Agak Habis Habis Kan Aku Lupa Buat Boleh Lain Itu Kenapa Lupa Di sini Mau Dijelasi Apa Yang Penyebabkan Kita Gampang Lupa Apa Yang Penyebabkan Kita Supaya Bisa Yuni Supaya Gampang Menghafal Melihat Kuburan Dulu Pernah Enggak Orang Tua Suka Bila Kalau Abis Nunjuk Kuburan Di Apa Itu Pernah Gitu Enggak Kalau Bisa Kuburan Disini Tak Jelas Orang Jiwa Kita Maka Ngaji Gini Tapi Dia Pakai Api Bisa 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 Nunjuk Nunjuk Kuburan Mudahin Ternyata Itu Bisa Mewariskan Kita Gampang Lupa Saling Kelihat Saling Boleh Sering Sering Kelihat Saling Nanti Dijelasi Dalam Kitab Ini Masya Allah Beruntuk Kemudahan Bisa Isi Komah Kemudian Fasal Selanjutnya Pada Menerangkan Tentang Bagaimana Mendatangkan Rizki Dan Juga Perkara Yang Bisa Menampakkan Daripada Umur Kita Biar Berkah Disini Supaya Jangan Boyang Kita Untuk Ilmu Ngaji Mengaji Yang Tapi Kita Masih Menjirin Usaha Kita Gimana Ya Ini Kita Gimana Ya Itu Gimana Ya Akhirnya Tinggal Pengajian Kita Kerja Yang Namanya Nah Disini Kita Dikasih Semangat Dikasih Semangat Kalau Bicara Dajar Semuanya Ada Abu Yogyakir Hidrat Rahman Nabi Sudah Dabang Dibang 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 Dia kumpulin mana, dia bisa dapetin, dia harus berusaha, apa caranya yang dia kerjain, dia maafin Orang yang teknis, dan yang selamakan, kan suka ada yang kumpulin, nah itu yang dilakukan oleh pengadil sepihan Ya tiap hari dia nangkepin bola, karsirungin, dia kumpulin, diberi buat buku, buat beli kita, dia sisain buat hadiah, kumpulin, itu yang dilakukan oleh pengadil Masya Allah, ya, kita gak ada motor, gak ngaji kita, betul ya, kita ingin ya, Masya Allah, Tuhan semangat kita Disini akan dijelaskan, ya jadi bodi itu kakwa maya menarik, wama yasih nufil umri, juga ada motivasi supaya berkah umur kita Dan juga dapat menunggu umur kita, ada umur rakyat Ya tidak ada pertolongan, melainkan dari pertolongan Allah Ya, tawakadu wa'idahi aku bersalah diri kepada Allah Wa'idahi yudhi, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali Ya, InsyaAllah Paslur bi ma'iyyatil ilmi wa fikri wafakulihi Ya, InsyaAllah Dia akan datang kita bahas Paslur bi ma'iyyatil ilmi wa fikri wafakulihi Tentang hakikat ilmu, hakikat fikri wafakulihi Dan juga keutama Biar keberkahannya Alhamdulillah Alhamdulillah